Komandan Kodim 0419 Tanjab Letkol Infantri Aksya Erlangga turut menyoroti sejumlah penyebab kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi. Di antaranya karena warga sembarangan membuang putung rokok dan warga atau perusahaan yang membuka lahan dengan cara dibakar. Sekarang kondisi sudah mulai kemarau, yang tadi saya bilang rata-rata yang ditemukan kawan-kawan kita dari pihak kepolisian dalam penyelidikan dan penyelidikan, itu ternyata dibuang karena terjadi kebakaran karena putung rokok. Terus juga kepada teman-teman kita yang mau buka lahan, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Untuk saat ini ditanjap titik rawannya hanya masih sekitaran antara senyerang. Selain pihak kepolisian yang akan mengusut berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan, Dandim Aksya menegaskan prajurit TNI juga akan ikut menindak tegas pelaku yang tertangkap tangan. Dalam Satgas Karhutla, TNI menjadi garda terdepan ikut memberantas dan menjaga Karhutla serta menindak para pelakunya.